Halo selamat siang, nama saya Stevens Nah, hobi saya itu sebenarnya mancing Outdoor, cuman karena covid gini Ya kita gak bisa kemana-mana Nah, jadi gue mau nunjukin hobi gue selama di rumah Nah, gue ada tiara beberapa ikan Yang gue pernah pancing Nah, ini salah satunya Ntar gue jelasin satu-satu ikannya apa Dan makanannya apa Nah, ini ada aku yang 2, 3, 4, 5 Dan megatank 2 Ya, gue perkenalin ke aquarium pertama gue nih Nah, ini Kita ada arowana golden Ini domisili, biasanya Sumatra, Riau Nah, ini ada ikan LMB Ini biasanya kalau kita mancing-mancing di video game Di Amerika, nah ini ikannya Ini namanya tikok bas Ada pinima sama brokopondo Nah, ntar gue mau tunjukin pola makan dia Oke ya, kita lanjut ke Kesini deh Nih Ini ada alligator snapper Nah, ini Kura-kura Brazil Nah, ini ada Caran gue yang baru nih Selama pandemi Namanya Kodok Pac-Man Kita coba kasih makan Mau gak dia Oke, ya lanjut ke Aquarium berikutnya Nah, ini ada ikan asli Indonesia yang sangat terkenal Arowana Super Red Nah, dia Akan merah Kalau udah umurnya Dan kita Kasih lampu Nah, ini Alat untuk Mewarnai dia Ntar kayak kita pasang lampu Ntar dia akan merah Nah, ini kan udah mulai merah nih di pipinya Ini ikan kebanggaan Indonesia Nah, ini Aquarium berikutnya Namanya Mangrove Jack Ini namanya Kakak Mangrove Kenapa? Karena Mangrove Bila saya emang habitatnya di hutan Mangrove Galak ini nih Kita kasih lihat makannya ya Oke Indah ke aquarium berikutnya Ini ada pikok bas Ini ada masir Ini ada ikan Sumpit Sama di bawahnya Dart Ngumpet ya di kayu Nah, ini ada ikan arowana lagi nih Di bawah Ikan Super Red Masih Baby Ini ada ikan Dart Kita sebutnya ikan komteng Buat nemenin si ikan arwananya Oke ya Nah, ini ikan kebanggaan gue nih Nah, ini Aquarium gue Megateng gue Disini bervariasi ikan Nah, ini ada Oxidera Snigger Ini ada Pino Ini ada ikan Dart Ini ada Payara Ada ikan kerandangnya juga Ini tapak Ini silver albino Nah, ini golden Golden Red Tuh, warnanya akan emas dia kalau udah besar Oke, sekarang kita coba kasih makan dia Sebelum sebenarnya Bitar saya Eh, sebenarnya Yang kita lakukan Sebelum kasih makan Sebenarnya kita harus sedot dulu airnya Buang-buang kotoran yang ada di aquarium dulu Karena kotoran itu yang buat ikan sakit Jadi sebelum kita kasih makan Kita coba sedot dulu ya Nah Sebelum kita kasih makan Biasanya setiap pagi itu Ada kotoran Ini yang kita harus buang Nah, kita coba pakai ini Jadi kalau Kita mau ikan kita sehat Kita harus jaga airnya Dengan salah satu caranya ya Sedot kotorannya Nah, ini kita sedot dulu kotorannya Suara kan ada kotoran hitam-hitam tuh Nah, ini kita harus buang Kalau nggak nanti jadi penyakit Nah, ini kita harus buang Sudah bersih Nah, saatnya kita kasih makan Kalau kita sudah sedot Nah, ini makanannya Saya kasih dia Ikan lele potong Sama udang sawah Ini semua frozen Jadi, biar menghindari penyakit Saya hindari makanan yang hidup Ini sudah saya frozen Jadi, ikan kita tuh Jauh dari penyakit Kita mulai dari megateng dulu ya Saya saruni Saya saruni Jadi, kasih makannya juga Ada caranya sebenarnya Kita jangan Kasih dia secara langsung banyak Kita harus tunggu satu-satu dulu Supaya ikannya Rata Kena makannya Ya, saya akan mencari Atau ikan yang lain Kita nggak boleh keburu-buru kasih makannya Kita pelan-pelan aja Sampai di mana dia Nggak terlalu nafsu untuk makan Kita stop Karena kalau terlalu makan berlebihan pun Piharan kita sebenarnya kurang bagus Kalau Superhead ini Ada triknya sebenarnya Kita harus kasih makan Jangan terlalu besar Terlalu kurang lebih kita buang kepalanya Supaya apa? Supaya untuk mencegah cakil dia Tidak cakil Tidak doer mulutnya Dibar nanti yang kecil Dibar nanti yang kecil Dibar nanti yang kecil Dibar nanti yang kecil Nah ini Keren Dibar nanti yang kecil Nih Kita harus dari kolil yang atas ya Dibar nanti yang kecil Si makan si Pacman Ini namanya Kodok Pacman Tuh Kita harus Gerak-gerakin Ini mukanya Ibaratnya kayak Kumpikan hidup Padahal ini daging potong Kita coba sebelahnya ya Jadi Cara kasih makan Kodok Pacman itu Walaupun ini umpan mati Kita ibaratkan sebagai Umpan hidup Jadi kita goyang-goyangin Depan Mulutnya Tuh Dia akan menyambar Oke kita pindah ke ikan ya Oke ya Ini hobi saya selama pandemi Oke ya Kalian Jaga kesehatan Indari keramaian Jadi ya Sibuk-sibuk aja di rumah Biara Hewan Atau mungkin masak Ya kalian harus Cari kesibukan Biar gak bosen Oke ya Keep safety See you Terima kasih